Hai berjanji sama Putri bahwa mungkin sampai akhir hidup saya selalu menamping di Rizka ini Pak Ambu sampai udah pakai baju ini keraku pula ada satu jam keliling-keliling cari Putri tanya Pak Ambu hehehe halus betul badannya anak ini eh dilihat yang kakira itu dia bertidur putri jangan lupa bingung ya jangan saksikan Pak Ambu ya hari-hari sama Putri ini dimara hai hai teman-teman sekarang aku ketemu-ketemu putri ini tuh ada dia itu bisa berangkapan teman-teman saksikan aja ya ini saya mampiri dulu keliling-keliling saya tadi udah ngara nyari jadi atas ini dia kita sembari dulu kita sabarin dendak goyang itu kalau dari panggilan lopaknya hanya aku khawatir kalau air begini banyak banyak orang nakal masuk ke sungai teman-teman saya-saya hari ini patroli Assalamualaikum Putri tidur dia teman-teman kalau aku aja itu dia tidur pokoknya nah itu Putri ya teman-teman eh melek sudah dilihatnya aku sudah di sini Pak Lekauna cari-cari Bapak keliling-keliling tereh-tereh tadi tadi Pak Ampu tereh-tereh teman-teman disana di muara sekalinya Putriku ada disini seterahat seterahat ya dia kalau aku aja dia itu indah anu teman-teman tuh Putri biar aja dulu ya santai dulu Allah luar aku izin aku izin sama kita punya aku bersama Putri ini Putri Putri banyak-banyak bapaknya ini ditinggalnya tidur bapaknya nah teman-teman ditinggalnya tidur aku kalau ku panggil-panggil dia tidak banyak ini itu kalau aku itu dia tahu sekali sudah kan dia tahu bapak aku ini jagain aku jadi biar aku dekat-dekat dia itu dia itu tidak goyang-goyang gitu aja teman-teman nah khususnya pendukungnya Rizka dimanapun berada tolong dukung terus ya channelnya Pitriani Rizka karena itu channelnya Pak Ambu channelnya juga Rizka nah pokoknya mau saya sembol dulu nah pendukungnya Rizka yang di Malaysia di Batam Sumatera Utara Mangkabelitung Balipapan Samarenda Jakarta Surubaya pokoknya seluruh Indonesia seluruh dunia dukung channelnya Pitriani Rizka teman-teman ini Pak Ambu sendirian aja ini aku panggil anak-anak jadi yang turun ke muara Pak Ambu aja ini Pak Ambu sampai tidak pakai baju ini karena aku pula ada satu jam keliling-keliling cari putriku ini ketemunya disini dia kukira ada di muara sana tapi peresatku ada di atas jadi makanya aku kesini teman-teman nyusul Alhamdulillah dia ada nah itu putrinya Pak Ambu tuh Ika sama eh anak disini paling anakku ini leh Alhamdulillah mudah-mudahan putriku selama-lamanya begini sama bapaknya dan aku juga teman-teman berjanji sama putri bahwa mungkin sampai akhir hidup saya selalu menampingi Rizka apapun keadaannya saya tetap akan menampingi dia karena dari kecilnya memang dia saya manja-manjakan saya janji bahwa kamu ikut papi aja nanti papi yang eh rawat kamu itu dari kecilnya teman-teman hingga sampai sekarang ini besarnya seperti perahu saya ini ini ada setengah meter aja dari depannya Pak Ambu cuma Pak Ambu belum sayang-sayang dia nanti itu ada sedikit makanan aku bawakan dia itu karena memang dia tidak terlalu anu nanti kalau dia lapar sekali ketahuan itu baru dibawakan banyak-banyak karena tadi malam dia yang nyerah makan teman-teman nyerah dia ini sudah kesabarannya Rizka mungkin seluruh Indonesia saksikan cerdasnya Rizka kesabarannya Rizka semuanya sudah lihat sendiri di utubnya Pak Ambu nah itu panjang sekali teman-teman nih putri selamatnya keselamatannya papi dan putri umurnya papi dan putri selalu didoakan sama teman-teman kita di luar sana nah teman-teman ini Pak Ambu bersama putrinya ini air sudah mulai naik teman-teman karena saya tadi dari beli pancing dia belungkuan ini itu ada ayamnya itu teman-teman nanti dia kalau lapar bergerak sendiri itu minta makan putri eh putri papi pegang-pegang dulu anakku ya papi pegang-pegang dulu anakku ya ini ku pegang-pegang dia aku di ujung perau ini teman-teman ini tangannya Pak Ambu hehehe halus betul badannya anak ini hehehe tuh kasiannya anakku paling ku sayang sudah ini mudah-mudahan yang kuasa ngasih dia pikiran sama pikiran kita teman-teman ya agak putri selalu disayang sama saudara-saudara kita dimanapun berada khususnya kota Bontang dan aku juga minta dukungannya sama Bapak Kapolda ke Bapak Kapolres teman-teman tentara yang ada di Bontang aku minta tolong juga diperhatikan Pak Ambu kasihan karena Pak Ambu selalu sendiri ke muara patroli ngelihati putrinya ya inilah kerjaannya Pak Ambu hari-hari disama putri karena sekarang ini teman-teman saudara-saudara kita yang nakal masih banyak contoh ini kemarin banyak lagi mati kan di muara itu berarti tandanya ada pengeboman cuma kita enggak tahu siapa orangnya tapi suatu hari nanti Pak Ambu ketemu itu langsung saya foto saya shooting walaupun apa keadaannya nanti ku kirimkan teman-teman pas-pas di depannya putri di anunya putri ini sambil megang-megang terus saya rindu juga ini lama tidak ketemu dia ini putri ya papimu Naya lihat di papimu Naya ini anu teman-teman seandainya indah lumpur ini aku coba-coba ini santai-santai sama putri turun saya bersandar sama dia kira ini badan ini be biar disandari ini tidak dia rasa ini hehehe gemuk sekali anakku ini hehehe inilah sosoknya putri teman-teman bisa saksikan kesabarannya walaupun saya mendekati itu dia santai cuma Pak Ambu juga tidak mau seperti orang berlebihan memperlakukan putri kalau Pak Ambu kan saya perlakukan putri saya layaknya seperti anak saya sendiri nah disayang-sayang dimanja-manja tidak dimacam-macam mau diangkat lah diapain lah itu kan tidak perlu tidak perlu seperti itu karena putri ingin dihargai juga teman-teman layaknya kita menghargai teman kita yang dari dari mana ya seperti yang saya kasih saya katakan sekarang ini teman-teman saya ke Sulawesi itu tujuannya untuk memperbaiki makamnya ibu unda dan juga kedua mau bertemu sama ayah dan ternyata kedatangan saya di sana kasihan bapak saya sudah meninggal tujuh tujuh bulan yang lalu nah jadi saya datang di sana tinggal nyiram-nyiram kuburannya karena mau diapain sudah teman-teman kita tidak kita tidak bisa apa-apa karena itu sudah kehendaknya ya Allah kehendaknya Allah itu sudah takdirnya mungkin sudah waktunya juga karena tua 80 lebih umurnya bapak jadi saya tinggal pasrah aja lagi cuma berdoa saya bacakan Al-Fatihah di makamnya baru saya siram putri jangan digigit anunya kameranya nah ya putri mau ambil-ambil papi nah ya nah ini putri teman-teman dilihatnya kameranya itu dia bertidur hehehe 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 banyak-banyaknya semut anu he nyamuk putri banyak sekali nyamuk teman-teman hehehe putri papi baringnya ya hehehe 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 nah assalamualaikum ini papi ini bapak baring-baring sama Rizka ini Rizka dibawaku nah teman-teman bisa lihat kami ini baring-baring santai berdua putri sayang papimu nah ya nah ini kami berdua ini teman-teman hehehe hehehe piki fotografi kami berdua di sini hehehe nah teman-teman saksikan pambu baring-baring sama Rizka ini hehehe 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 nah teman-teman saksikan pambu ya hari-hari sama putri ini di Mara ini dia nah sayang-sayang baring-baring waduh eh aku belum ke rumah ini teman-teman belum pulang aku masih rindu sama putriku bapakmu sendiri nih gak ada teman-teman hehehe putri tersenyum terus lihat bapaknya kenapa papi begini ini eh kelanjian orang tua ini gila hehehe ika ika kenceng bapak kan nak kenceng bapak dulu nak tapi tinggi perahumu kayak apa di cayang kantas perahu iya 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 nah kamu mau cium dulu putrinya kangen aku dari tadi malam mau cium mana ini tadi pulang betri tapi sayang gak nak tapi sayang gak tapi sayang putri ini papi sayang paling ya nah teman-teman aku ini mau sayangi putri dulu teman-teman saksikan ya assalamualaikum putri sayang papanya ya sayang bapak ya ya sayang bapakmu ya cium ya cium ya ngediam ya eh papi ragu-ragu juga putri bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum hmm sayang papi dulu kayak apa ngincium nah teman-teman ini saya cium-cium putri dulu nah teman-teman aku cium putri dulu ya hmm hmm kencengnya aku cium anakku hehehe hehehe aduh cium terus aja dia hehehe hehehe capek aku cium teman-teman hehehe buas pambu ngincium buas pambu ngincium putri teman-teman hari ini ini putri nah putri ini Bapak Naya sayangi Bapakmu Naya sayangi Bapak Naya ya putri tapi juga sayang putri pokoknya sampai apapun terjadi putri itu tetap sama paki ini teman-teman kami berdua jadi muarain karena pitan aku piterian Rizka Agus tidak diikutkan ini Pak Ambu sendiri aja ini sama Rizka ini akan berdua aja ini ya tolong teman-teman dukung channelnya Fitri Agni Rizka itu channelnya Rizka sama Pak Ambu jenisnya Fitri nah semuanya Pak Ambu sama putri terbantu kalau bukan rejeki dari teman-teman dari siapa lagi kalau dari panggungan mungkin ya itu buka rejeki dari Allah subhanahuwata'ala turunkan sama teman-teman setelah itu putri-putri lagi mengasih rejeki sama Bapak Bapak Ambu ke luarnya nah itu teman-teman ini Pak Ambu baring-baring di atas perawi ini sambil melu-melu putrinya teman-teman ini aku perlu putri teraku kangen sekali kangen aku nak lamanya aku tinggal kita 9 hari udah ketemu ini teman-teman putri nah teman-teman dukung terus pokoknya channelnya Fitri teman-teman emang ini ku sayang dari kecilnya teman-teman sampai sekarang kasih sayang itu malah bertambah bukan mengurang tapi canceng dulu ya tapi canceng aku mau mencium begini teman-teman jaman dah bisa enggak sampai letri jumpa pihak misi-misi Luther ngaketä hai pipi latihnya luka-luka teman luka-luka hal luka lagi luka 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 semua kesana luka ini jalannya keluar kututup teman-teman karena perauku di sampingnya putri eh makan dulu nak ayo makan dulu yuk ini saya proses pemanggilan teman-teman untuk makan dia terhabis santai sama bapak tak mungkin dia kenyang karena kucurakan semua kasih cinta dan kasih sayang terhadap dia tadi dicium-cium dielus-elus sampai baring aku di atas perau tapi dia di bawah tapi jarak satu jengkel aja teman-teman nah makan dulu nak yuk makan dulu supaya putri enak atau mau makan di luar nanti iya nah nih ayo makan dulu kita yuk yuk ayo makan dulu yuk yuk ayam biar nyanyi eh kenyang masih kenyang kita kanak musikin yang dia teman-teman jika naik atas nanti ya oke teman-teman ini saya mau menuju pulang dulu nanti putri tunggu di atas sekarang dia juga enggak mau makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati